Rahasia kunci wasiat jelit 13. Dengan cepat mereka mengalihkan pandangannya dengan sebuah penutup kepala lebar yang lagi duduk di belakangnya buritan perahu kecil itu, saat ini orang itu duduk membelakangi mereka sehingga tidak dapat dilihat dengan jelas bagaimana wajahnya. Tangannya yang satu memegang kemudi sedang yang lain mendayung perahunya di tengah gulungan ombak, walaupun angin bertiup amat santar tetapi perahunya tetap menjaga suatu jarak yang tertentu dengan perahu besar itu. Elo Otoa bisik Tukiu dengan cepat setelah melihat hal tersebut. Orang itu asal usulnya tidak beres biarlah aku pergi menawan dirinya, Elo Ojiah jangan, tetapi gerakan dari Tukiu jauh lebih cepat. Baru saja Sengpet membuka mulut dia orang sudah meloncat setinggi satu kaki dan meluncur ke atas perahu kecil itu. Lima jari tangan kanannya segera dipentangkan mencengkeram ke atas tubuh lelaki tersebut. Kelihatannya lima jari tangannya bakal mengenai pundak lelaki tersebut. Mendadak orang itu membungkukan badannya menghindarkan diri dari serangan itu lain dengan mengambil kesempatan tersebut meloncat ke dalam sungai yang amat deras itu. Jurus WE Ingkoh Toh atau Elang Sakti menangkap kelinci dari Tukiu ini boleh dikata sudah dilatih hingga mencapai kesempurnaan sewaktu meloncat dan melancarkan serangan tadi sama sekali tidak membawa sedikit suara pun. Tidak disangka lelaki itu ternyata berhasil juga menghindarkan diri dari serangan tersebut. Hal ini menunjukkan kalau pendengaran orang itu amat tajam sekali. Tukiu lantas merasa kalau dirinya kini sudah ketemu dengan musuh tangguh hawa murninya ditariknya panjang-panjang. Sepasang lengannya dipentangkan dan melayang turun dari perahu dengan tenangnya. Selama hidupnya dia orang paling tidak mengerti ilmu di dalam air, saat ini dalam hati dia merasa takut bila mana lelaki itu mendadak munculkan dirinya dari permukaan air dan mengambil kesempatan tersebut memukul jatuh dirinya ke dalam air karena itu dia tidak berani berhenti di atas perahu kecil tersebut. Dengan cepat ilmu kuekangnya Tai Litsyan Kiemko dikerahkan keluar. Di mana tubuhnya menahan perahu tersebut lantas tenggelam ke dalam sungai, air di kedua belah sisinya bagaikan air mancur memancar ke depan dan kesamping dengan dasyatnya. Dengan meminjam kesempatan itulah Tukiu lantas meloncat ke tengah udara dan bersalto beberapa kali kembali ke atas perahu besar. Walaupun mereka menanti kembali seperminum teh lamanya bukan saja jejak dari Xiaoling tak ditemukan, sampai kedua orang lelaki yang terjun ke dalam sungai pun tak nampak munculkan dirinya kembali. Seng Pat serta Tukiu terpaksa hanya saling bertukar pandangan dengan wajah amat terperanjat. Elo Otoa terdengar Tukiu bertanya dengan suara berat. Coba kau lihat mereka bertiga yang menyelam ke dalam air kenapa kita tidak berhasil melihat mereka munculkan dirinya kembali kita dua bersaudara bukanlah orang buta bagaimana mungkin bisa tidak melihat? Jawab Seng Pat tersenyum. Kalau memangnya begitu jelas hal ini menunjukkan kalau mereka masih keluar dari dalam air, dia termenung sebentar untuk kemudian sambungnya lagi. Mereka berdua datang kemari dengan membawa persiapan sudah tentu kepandayan menyelam dari mereka berdua amat sempurna sekali. Tetapi Xiaoling tidak mengerti akan ilmu di dalam air setelah berada di dalam sebegitu lama apakah dia bisa begitu kuat ikut berada di dalam air? Mereka tidak naik kita pun tidak bisa turun kalau begitu kita masing-masing saling menunggu saja. Kita lihat siapa yang lebih kuat mereka atau kita, kata Seng Pat. Mendadak paras mukanya berubah memberat dan menutup mulutnya kembali. Senyuman serta sikapnya yang ramah walaupun menghadapi musuh tangguh kini sudah lenyap dari wajahnya, hal ini menunjukkan kalau dia orang benar-benar sudah menemui suatu urusan yang membingungkan. Tukiu sudah hamat lama berkumpul dengan dirinya, sudah tentu mengerti juga akan sifatnya kini melihat alo-otoanya berubah hamat keren. Dia pun lantas membungkam diri. Tampaklah Seng Pat termenung beberapa saat lamanya kemudian baru ujarnya dengan suara perlahan, Elo ojie, kau orang cepat turun dari perahu untuk melakukan pemeriksaan bila mana mereka membawa siauling mendarat ke tepi pantai dengan jalan menyelam. Bukankah kita akan menantinya dengan sia-sia saja di tempat ini? Aha, tidak salah, teriak Tukiu dengan hati tergetar. Tubuhnya yang sudah bertindak maju mendadak dihentikan kembali. Eee, kau tunggu apalagi air sungai menggulung begitu besarnya sehingga sulit untuk melancarkan ilmu meringankan tubuh. Kau suruh aku menggunakan care apa menuju ke tepian bagaimana menghadapi musuh tangguh adalah urusan Elo otoa, bagaimana caranya melaksanakan adalah urusan Elo ojie Tukiu jadi melengak, tapi sebentar kemudian dia sudah berseru. Siaw te terima perintah sehabis berkata tubuhnya kembali meloncat ke depan. Terlihatlah tubuhnya bagaikan seekor burung walet dengan amat gesitnya melayang di angkasa dan meloncat turun di atas perahu kecil itu. Waktu itu perahu kecil tersebut sudah terbalik dengan dasar perahu menghadap ke atas sehingga sulit untuk didayung, walaupun begitu keadaan jauh lebih mantap lagi daripada keadaan semula. Seng Pat yang melihat tubuhnya berhasil melayang turun di atas perahu tersebut di alantes tersenyum. Kau pergilah serunya sambil mengirim satu tenaga pukulan ke depan. Angin pukulan tersebut kelihatannya tidak sebegitu keras tetapi kekuatannya luar biasa sekali sukar untuk dipercaya. Perahu kecil tersebut setelah terkena angin pukulan ini bagaikan sebatang anak panah dengan cepatnya meluncur mengikuti aliran sungai. Tukiu lantas tersenyum, hawa murninya disalurkan ke arah tangan dia pun melancarkan satu pukulan ke atas permukaan sungai di belakang perahu tersebut, di antara menggulungnya Seng Ngombak kembali perahu tersebut bergerak ke depan. Demikianlah dengan menggunakan kera yang sama dia menjalankan perahunya mengikuti arus sungai. Dengan kerenya Seng Pet berdiri di ujung perahu, walaupun perahu kecil itu sudah meluncur dengan cepatnya ke depan tetapi sepasang matanya tak berani mengendor, dia terus-menerus mengawasi keadaan di sekeliling tempat itu. Sejak semula dia sudah memerintahkan para kelasi untuk melepaskan kemudi dan membiarkan perahu tersebut berputar di tengah sungai, asalkan kedua orang lelaki itu berani munculkan dirinya maka senjata tajam serta angin pukulan dari Seng Pet telah menanti mereka untuk kirim satu serangan mematikan. Mendadak di atas sungai meluncur datang sebuah perahu layar dengan cepatnya Seng Pet segera merasa semangatnya berkobar kembali, sepasang matanya laksana mece burung elang memperhatikan keadaan tempat itu lebih teliti dia berpikir bila mana kedua orang lelaki itu hendak menggunakan kesempatan tersebut untuk meloncat naik ke atas perahu tanpa ditenui olehnya hal ini merupakan satu urusan yang sulit melebih sulitnya menaiki langit. Kedatangan perahu tersebut sudah bersisian lalu menjauh dan akhirnya berubah jadi titik hitam. Tetapi di atas permukaan sungai tidak nampak sedikit gerakan pun, di tengah menggulungnya ombak serta tiupan angin hanya terasa keadaan yang sunyi sekali. Air matu Seng Pet semakin lama berubah semakin memberat, sepasang alisnya dikerutkan rapat-rapat. Menanti senja hampir tiba Tukiu baru kelihatan muncul kembali di sana mereka berdua saling bertukar pandangan, lama sekali tak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Wajah Tukiu kelihatan amat murung dan lelah sekali, jelas dia orang sudah kehabisan tenaga sewaktu menjalankan perahu tadi. Tidak ada sahutnya singkat dengan ada kesal. Seng Pet pun tahu kalau dia orang lagi lelah karenanya ia tidak bertanya lebih lanjut. Lewat beberapa saat lamanya Tukiu tak bisa menahan rasa herannya lagi, dia menghela napas panjang bergumam seorang diri. Aneh, aneh, apakah mereka sudah memasuki istana di bawah air, dengan perlahan dia dongakan kepalanya dan berkata, Elo Otoa, apakah kau sudah menduga dari mana asal-lusul kedua orang lelaki itu hee, bukan saja aku tidak tahu akan asal-lusul mereka berdua sekalipun bagaimana lihainya kepandaian silat mereka pun aku tidak bisa mengambil kesimpulan. Dari Kero menghindarkan dari serangan Hwe Eing Poh Tohmu tadi aku lihat tapi dia memiliki kepandaian yang amat tinggi tapi kalau memangnya begitu mana mungkin bisa terdesak sehingga jatuh ke dalam air bicara sampai di situ mereka berdua pun pada bungkam kembali selama beberapa tahun mereka berdua melakukan perjalanan di dalam dunia Kango Walaupun dengan tidak bisa dikatakan setiap urusan pasti berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan tetapi kejadian yang dialami hari ini benar-benar luar biasa sekali. Perahu bergerak mengikuti aliran sungai beberapa kali nelayan tersebut melongok-longokan kepalanya terakhir dengan memberanikan diri dia lantas maju bertanya, Saudara berdua mau menepi dimana dengan dinginnya Seng Pat mendengus, tangannya diayun menghajar permukaan sungai. Seketika permukaan sungai timbulah suatu gelombang yang amat besar disusul munculnya suatu pancaran air yang amat besar. Melihat kejadian itu si pemilik perahu jadi amat terperanjat, buru-buru dia menarik kembali kepalanya dan bungkam seribu bahasa. Terdengar Seng Pat tiba-tiba tertawa panjang dengan amat nyering. Suaranya laksana pekihkan naga menembus tengah awan, lama sekali dia menarik suara tertawanya. L-O-O-J-E serunya dengan wajah amat serius. Merk emas yang telah kita pupuk selama puluhan tahun ini tak disangka telah hancur di tangan dua orang manusia yang tidak diketahui nama maupun asal-usulnya, air sungai menggulung dengan begitu kerasnya ada kemungkinan mereka berdua bersama-sama dengan Siaw Ling telah mati di dasar sungai, sambung Tukiu dengan cepat. Hei, perduli Siaw Ling kini masih hidup ataupun mati, kita orang yang tidak berhasil membawa dia kembali apakah masih ada muka untuk menemui Gak Siaw Chakata Seng Pat sembari menghela nafas panjang. Urusan sudah hamat terdesak, apakah kita tak dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan keadaan, apakah bicara apa bentak Seng Pat dengan keras matanya mendelik bulat-bulat. Apakah kita harus menghancurkan peraturan yang sudah kita buat sendiri selama puluhan tahun ini biasanya dia selalu tersenyum, perduli sudah terjadi yang bagaimana besarnya pun selamanya tidak pernah marah-marah, tetapi kini dia mirip dengan seorang yang lagi kalap. Wajahnya yang bulat tembem itu terlintas warna merah itu yang membawa sepasang matanya mendelik lebar hatinya sedih terharu dan gemas. Lalu apa rencana Toako selanjutnya buru-buru bisik Tukiu dengan suara perlahan? Mendengar pertanyaan itu Seng Pat tertawa pahit. Selama puluhan tahun ini kita selalu mengutamakan janji dan selamanya tidak pernah berubah tetapi kini kita tidak sanggup membawa Xiao Ling untuk diserahkan kepada Gak Xiao Cha sudah tentu tidak punya muka lagi untuk memenuhi dirinya. Demikian juga terhadap para jago serta Ang Hiong di dalam dunia Kang Ou apalagi untuk memaksa orang serahkan anak kunci Cing Kong Cie A U Tiong Chou Siang Ku yang selama di dalam dunia Kang Ou walaupun di mana saja mereka telah berusaha untuk kepentingan diri sendiri tetapi selamanya belum pernah hingkar. Janji setiap perkataan yang telah diucapkan selamanya tidak bakal berubah dan para jago-jago bulim kebanyakan sudah memahami akan sifat mereka yang tak pernah melanggar janji ini. Asalkan perkataan yang diucapkan oleh Tiong Chou Siang Ku tidak mungkin kena dibohongi. Kedua orang itu dengan mengambil keuntungan ini mencari ke sana dan kemari dengan mendapatkan merek emas yang amat terkenal. Kini Xiao Ling tenggelam di dalam sungai dan lenyap. Mati hidupnya tidak jelas hal ini membuat Seng Pet tidak berhasil menepati janjinya dengan Gak Xiao Cha. Dengan kejadian yang amat memalukan dan menyinggung ini sudah tentu bagi Seng Pet tidak ada muka lagi untuk terjunkan diri di dalam Kang Ou kembali. Terdengar Tukiu menghela nafas panjang. Hehehe, urusan sudah jadi begini, lebih baik Toa Ko jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, mendadak Seng Pet mendongakan kepalanya. Sepasang matanya yang bulat itu memancarkan sinar tajam dan memandang wajah Tukiu tak berkedip. Lo Ojiye sambungnya dengan cepat. Kita dua bersaudara sudah bekerja sama dan boleh dikata hubungan kita sudah sangat akrab melebih saudara sekandung. Tidak disangka nama besar serta kepercayaan yang kita pupuk selama puluhan tahun ini sudah hancur di dalam sekejap saja, kini Chai Hai sudah punya rencana bagi kehidupan selanjutnya dan aku tidak ingin memaksa kau ikut bersama-sama aku menjalankan tindakan ini. Toa Ko bagaimana kau bocah bicara begitu seru Tukiu sangat terharu. Tiong Chou siangku laksana timbangan dengan ukurannya. Toa Ko. Silahkan kau orang sebutkan jalan yang bagaimana kita harus tempuh, bila mana aku sebagai saudara mengerutkan alisnya setelah mendengar perkataan itu malu aku bukanlah seorang lelaki sejati bagus sekali teriak sengpat kegirangan. Kini merk kita sudah rusak yang berarti kita sudah tidak punya muka untuk berkelana kembali di dalam dunia kangong, mulai saat ini juga di dalam bulim tidak bakal ada nama kita dua bersaudara lagi dan sejak kini pula kita tidak usah mengungkap kembali persoalan yang menyangkut Gak Xiao Cha. Aku mau pergi menyamar dan menyelidiki keadaan Xiao Ling selanjutnya sehari tidak berhasil mendapatkan Xiao Ling maka sehari pula nama Tiong Chou siangku lenyap dari kalangan dunia persilatan, bila mana Xiao Ling sudah mati tenggelam haaah, haaah. Berarti pula nama besar kita Tiong Chou siangku akan ikut tenggelam pula mengikuti tubuh Xiao Ling yang jatuh ke dalam air dan mengalir mengikuti arus sungai, jawab Seng Prat sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan perlahan Tukiu menghela nafas panjang. Hei, bila mana Xiao Ling masih hidup di dalam dunia berarti pula kita bersaudara pun masih ada harapan untuk pulihkan kembali nama besar kita bukan serunya. Asalkan kita berhasil membawa Xiao Ling untuk diserahkan kepada Gak Xiao Cha sehingga sudah memenuhi janji kita maka nama Tiong Chou siangku pun baru bisa muncul lagi di dalam dunia Kangou baiklah sahut Tukiu kemudian sambil mengangguk. Bagaimanapun juga kita belum pernah berjanji waktu dengan Gak Xiao Cha entah itu delapan tahun atau sepuluh tahun kemudian masih belum terhitung mengikari janji Seng Prat yang sudah berhasil mengambil ketetapan di dalam hatinya. Perasaan sedih serta murung yang mencekam hati pun sudah jauh berkurang. Rapatkan perahu ke pantai serunya kemudian sambil menyapu sekejap ke arah pengemudi tersebut. Seng pengemudi perahu yang semula sudah dapat melihat kelihayan dari ilmu silat mereka berdua saat ini sama sekali tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Walaupun di dalam hati mengerti kalau di tempat tersebut bukan merupakan pelabuhan yang bisa dirapati perahu apalagi tempatnya sangat berbahaya tetapi dengan paksaan diri dia menjalankan juga perahunya untuk menepi. Agaknya Seng Prat sudah keburu hendak naik ke darat, maka sewaktu perahunya berada kurang lebih dua kaki dari tepi pantai mendadak dia sudah njotkan badannya laksana seekor burung raksasa dengan cepatnya melayang ke atas darat. Tukyo yang begitu melihat tindakan dari toakonya itu dari dalam saku dia lalu mengambil keluar sekeping emas yang dilemparkan ke atas geladak lalu dengan kencangnya mengikuti dari belakang Seng Pet meloncat ke atas daratan. Daratan yang disinggahi mereka saat ini adalah sebuah tempat yang amat sunyi dan gersang, batuan cadas tersebar memenuhi permukaan tanah di samping tanah berpasir yang amat luas. Beberapa li jauhnya dari tempat itu tak tampak sebuah dusung pun. Tiga batang pohon liu yang tua dan tinggi besar tumbuh menjadi satu di samping tepi sungai. Dengan termangu-mangu Seng Pet memperhatikan sekejap ketiga batang pohon liu itu, lalu dengan perlahan dia berjalan mendekat sambil mengerahkan tenaga dalamnya ia mulai mengukir beberapa kata di atas batang pohon tersebut dengan menggunakan kekuatan jarinya. Jan Hwa tahun ke-11 bulan 12 tanggal 2, Xiaoling jatuh di dalam sungai sekitar tempat ini. Tertanda Tiong Chou Siang Ku, walaupun Seng Pet ini mempunyai pikiran yang cerdas dan akal yang licik tetapi dia tidak banyak membaca buku, maka setelah menulis perkataan tersebut di dalam hatinya merasa amat puas sekali sehingga tak kuasa lagi dia tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, tulisan ini anggap saja tanggung jawab kita dua bersaudara terhadap Gak Siao Cha dan membuat pula sebuah teka teki membingungkan buat para kawan-kawan bulim yang bermaksud untuk mendapatkan anak kunci Cingkong Cie Au, katanya. Tidak salah sambung Tukiu Semibari mengangguk. Kita pun harus mencari kawan yang lebih banyak lagi untuk bantu kita dua bersaudara mencari jejak serta berita mati hidupnya dari bocah itu, dengan termangu-mangu Seng Pet dongakan kepalanya memandang Seng Surya yang mulai tenggelam di ufuk barat, mendadak dia bersuit nyaring dan putar badan berlalu dari tempat itu. Kini balik pada Siauling yang kena terpukul oleh angin pukulan yang dihasilkan oleh Seng Pet sehingga ia terjatuh ke dalam sungai. Bocah itu hanya merasakan badannya mendadak jadi amat dingin dan tenggelam terus ke dasar sungai. Hatinya benar-benar amat cemas sekali. Aduh, celaka teriaknya diam-diam. Walaupun badannya sangat lemah tetapi hatinya keras dan mempunyai ketetapan yang teguh maka di dalam keadaan kritis yang mempengaruhi mati hidupnya ini dia tidak bingung. Buru-buru pernapasannya ditutup dan sambil mengikuti aliran air sungai yang menggulung tiada hentinya ia sebentar tenggelam sebentar muncul kembali mengalir terus ke depan. Lama-kelamaan dia pun mulai merasakan napasnya jadi sesak, dadanya terasa amat panas, hatinya mulai bingung apa yang harus diperbuat waktu itu. Mendadak tubuhnya terasa disambar oleh seseorang disusul sebuah tabung bambu yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Siauling yang sedang kehabisan napas itu dengan cepat melepaskan kesumpakannya tersebut melalui tabung bambu itu, ia pun merasakan tubuhnya mulai diseret seorang untuk berenang ke arah depan. Berenang di dalam air sungai yang berombak besar membuat bocah itu tak kuasa untuk membuka matanya dan dengan demikian dia pun tidak mengetahui tindakan orang tersebut. Tetapi yang jelas kini napasnya tidak sesak lagi karena dia dapat bernapas melalui tabung bambu yang ada di mulutnya itu. Tiong Chios yang walaupun sudah lama sekali berkelana di dalam dunia Kanghou dan pengetahuannya pun amat luas tetapi mereka berdua yang tidak mengerti akan ilmu di dalam air sudah tentu tidak pernah berpikir juga kalau orang masih bisa menggunakan tabung bambu untuk bernapas di dalam air sehingga nyawa Siauling bisa dipertahankan lebih lanjut. Air sungai mengalir dengan ombak yang besar sedang tabung bambu itu amat kecil sekali bentuknya, walaupun berada di atas permukaan air tetapi sulit sekali untuk bisa dilihat dengan jelas. Siauling yang tubuhnya kena dirangkul oleh seseorang berendam terus di bawah permukaan air entah lewat beberapa saat lamanya bocah itu hanya merasakan badannya semakin lama terasa semakin dingin, tangan kakinya mulai jadi kaku sehingga sempat waktu muncul kembali di permukaan air seluruh tubuhnya sudah tak bisa berkutik kembali. Tetapi kesadarannya masih penuh, dia hanya merasa badannya dibaringkan di sebuah pembaringan dan pakaiannya yang basah itu pun dilepaskan lalu badannya ditutupi dengan selimut yang amat tebal untuk memulihkan kembali kehangatan tubuhnya. Matanya dengan perlahan menyapu sekejap sekeliling tempat itu, tampaklah saat ruangan perahu yang kecil, cuaca sudah amat gelap sedang di dalam ruangan perahu hanya diterangi dengan sebuah lilin yang kecil. Seorang kakek tua yang memakai pakaian rumput dengan usia lima puluhan tahun dan memelihara jenggot kambing sedang duduk minum arak dan seorang lelaki memakai pakaian hitam pekat. Sayur dari mereka itu sangat sederhana sekali. Sepiring ikan asap, sepiring kacang goreng dan sepoci arak. Xiao Ling yang melihat sikap serta tindak tanduk dari mereka berdua amat dingin pikirannya mulai berputar. HMM, kelihatannya kedua orang ini pun bukan manusia baik-baik. Ada delapan bagian mereka pasti lagi mencari anak kunci cingkong Cie Au tersebut. Berpikir akan hal itu dia lantas melengus tidak suka melihat lebih lanjut. Kedua orang itu pun tidak terlalu banyak berbicara dengan diri Xiao Ling, sehabis bersantap mereka pun mulai menjalankan perahunya. Ombak menggulung dengan besarnya diselingi dengan suara angin yang bertiup menderu-deru di antara suara percikan air yang amat ramai itu dengan perlahan perahu itu mulai bergerak ke arah depan. Tubuh Xiao Ling yang memangnya sudah lemah apalagi sudah berendam beberapa jam lamanya di dalam air saat ini merasa amat lelah sekali, tanpa terasa dia sudah jatuh pulas dengan nyenyaknya sehingga Seng Surya muncul kembali menerangi seluruh jagad. Si kakek tua memakai pakaian rumput itu tanpa berjalan masuk dengan membawa semangkuk nasi dan sayur, dia memandang sekejap ke arah bocah itu, lalu meletakkan sayur dan nasi di atas meja dan putar badannya berjalan keluar dari ruangan. Sejak tadi Xiao Ling sudah merasa amat lapar tanpa memperduli lagi suasana di sekitarnya dia sudah bangun dan menyikat habis santapan tersebut. Itu hari mereka berdua hanya masuk sekali saja ke dalam ruangan untuk menengok diri Xiao Ling tetapi selama ini tak sepatah katapun yang diucapkan keluar. Hari pun dengan perlahan menggelap kembali di udara penuh tersebar berjuta-juta bintang, Seng Rembulan memancarkan sinarnya remang-remang di tengah angkasa. Pada saat itulah tiba-tiba tampil si lelaki kasar tua berjalan dan masuk ke dalam ruangan perahu. Ayolah mendarat serunya singkat. Tanpa menanti jawaban dari Xiao Ling lagi dia sudah menyambar tubuhnya untuk digendong dan meloncat dari dalam perahu. Dengan meminjam cahaya rembulan yang remang-remang tampaklah orang itu dengan amat gesitnya meloncat dan merangkak menaiki sebuah tebing yang amat terjal dan curam dengan di bawahnya terbantang sungai berombak besar. Ah ah ah, habis sudah pikir Xiao Ling diam-diam. Dia mau mengirim aku ke atas puncak gunung yang demikian curam sudah mempunyai suatu maksud tertentu, gerakan dari orang itu benar-benar amat cepat sekali, hanya di dalam sepertanakan nasi lamanya dia telah berhasil mendekati puncak tersebut, mendadak tubuhnya meloncat ke kiri lalu menikung ke kanan dan berjalan masuk ke dalam sebuah gua itu yang amat gelap. Sejak daulu Xiao Ling sudah tidak pikirkan keselamatan serta mati hidupnya, walaupun dua merasa dirinya tetap tenang sedikit pun tidak gugup. Terasa orang itu berlari semakin lama semakin cepat, dan sebentar menikung ke kiri sebentar memblok ke kanan beberapa saat kemudian dia baru berhenti dan mendorong sesuatu ke depan. Keraak pandangannya mendadak jadi amat terang. Waktu itulah lelaki tersebut baru turunkan diri Xiao Ling ke atas tanah, sambil membereskan pakaiannya. Dengan sinar mati yang tajam Xiao Ling mulai menyapu dan memandang sekejap ke arah sekeliling tempat itu, tampaklah di dalam ruangan batu yang luas itu hanya ada dua buah kamar saja dan sebuah lampu lentera tergantung di atas dinding-dinding. Ruangan itu bercahaya laksana pualam dan di dalam ruangan tersebut kecuali sebuah kursi kayu benda apapun tidak kelihatan. Dalam hati dia jadi keheranan pikirnya, apa maksud orang ini membawa aku datang kemari sewaktu dia lagi termenung? Itulah mendadak terdengar suara mendehem, dan dari ujung ruangan batu itu terbuka sebuah pintu dan berjalan masuk seseorang pemuda berbaju hijau. Melihat munculnya si pemuda berbaju hijau itu buru-buru lelaki berbaju hitam itu bungkukan badannya menjura. Hamba memenuhi perintah dari Kong Cu dan membawa bocah ini datang kemari ujarnya. Pemuda berbaju hijau itu segera mengulapkan tangannya, lelaki itu pun lantas mengundurkan diri dan menutup kembali pintu batu tersebut. Saat ini di dalam ruangan cuma tinggal siauling serta pemuda berbaju hijau itu dan tampaklah pemuda tersebut menggape dan berseru dengan suara perlahan. Saudara cilik jangan takut, aku tidak takut sahut siauling sambil busungkan dadanya. Pemuda berbaju hijau itu agak dibuat melengak sejenak lalu dia tertawa-tawar. Nyalimu sungguh amat besar, ayahku sengaja mengundang kau datang kemari tidak lebih hanya hendak menanyakan suatu urusan dengan dirimu. Asalkan kau suka menjawab dengan sejujurnya kami tidak akan mengganggu dirimu, katanya. Kalau begitu kau boleh mulai bertanya saudara cilik silahkan ikuti aku ujar pemuda berbaju hijau itu sambil menggape. Siauling dengan mengikuti pemuda itu lantas berjalan melewati pintu batu itu. Ruangan yang ada di balik pintu ini jauh lebih besar beberapa kali lipat dari ruangan depan. Di dekat dinding batu tampaklah sebuah pembaringan yang beralaskan kulit macan, di atas pembaringan berbaring seorang tua yang badannya ditutupi selimut tebal, kelihatannya dia sedang menderita sakit. Ayah, panggil pemuda berbaju hijau itu sambil berjalan mendekat pembaringan. Si orang tua yang berbaring di atas pembaringan kayu itu tampak menghembuskan napas panjang, dengan perlahan putar badannya. Bimbing aku bangun pintanya. Pemuda berbaju hijau itu pun segera membantu si orang tua itu duduk dan menarik selimut untuk menutupi badannya. Dengan pandangan yang tajam siauling memperhatikan orang itu, terlihatlah orang tua itu amat kurus sekali hanya tinggal kulit pembungkus tulang saja tetapi perawakannya amat kasar dan besar tentunya sebelum sakit badannya amat kekar sekali. Sinar metesi orang tua yang amat tajam itu dengan terpesonanya memperhatikan diri siauling lalu tanyanya dengan suara yang serak, bocah. Apa kau kenal dengan gakim kau mendengar perkataan tersebut siauling jadi ragu-ragu pikirnya, apa maksudnya mengungkap bibim secara tiba-tiba walaupun dalam hati merasa ragu-ragu akhirnya ia menjawab juga dengan lantang. Sudah tentu aku kenal, karena dia adalah bibiku siapakah namamu tanya si orang tua kurus itu lagi sambil mengerutkan alisnya. Aku bernama siauling, berita di dalam dunia kangow yang mengatakan bahwa gakim kau telah memperoleh anak kunci pembuka istana terlarang apakah hal ini sungguh-sungguh terjadi sudah tentu sungguh-sungguh, jawaban yang diucapkan secara terus terang dan lantang ini benar berada di luar dugaan si kakek tua berbadan kurus itu, dia pun jadi melengak dibuatnya. Setelah memperoleh anak kunci cingkong ciye au berarti pula dia telah menjadi musuh dari seluruh jagoan kolong langit, lalu dimanakah sekarang dia berada tanyanya lagi? Mati, jawab siauling sambil menghela nafas sedih. Apa dia sungguh-sungguh sudah mati? Berita yang tersiar di dalam bulim apakah sungguh-sungguh teriak si orang tua itu dengan paras berubah hebat. Benar tetapi sekalipun Bibi Im sudah mati tetapi wajahnya masih bagus seperti sedia kalah kecuali dia tidak bisa bicara dan bergerak lainnya mirip sekali sewaktu ia masih hidup, agaknya perasaan hati si orang tua kurus itu benar-benar sudah terkena pukulan yang amat berat. Air mat mengucur keluar membasai kedua pipinya kelihatan dia orang amat sedih sekali. Bocah! Apakah gakim kau mempunyai seorang puteri tanyanya lagi dengan suara perlahan? Ada dia seorang nona yang cantik, dengan perlahan si orang tua itu mengangguk. Bocah sekarang kau harus beristirahat serunya itu kemudian sambil ulapkan tangannya. Keadaan di dalam dunia kangung sangat berbahaya buat dirimu, karena para jago mulai memasang jebakan untuk mencari jejakmu tetapi di tempat ini kau boleh bermain dengan senang hati lega. Mereka tidak bakal berani mencari gara-gara kemari dalam hati kecil Xiaoling pada saat ini benar-benar diliputi banyak persoalan yang mencurigakan sewaktu dia bermaksud hendak bertanya. Itulah mendadak pemuda berbaju hijau itu sudah menarik pergelangan tangan kanan Xiaoling dan mengajaknya berlalu dari sana. Saudara cilik, mari aku hantarkan kau untuk beristirahat serunya. Tidak menanti jawaban itu dari Xiaoling dia lantas menarik tubuhnya berlalu dari ruangan batu itu. Gua rahasia di dalam lambung gunung ini separuh bagian adalah penjelmaan alam dan sebagian lagi terbuat oleh tangan manusia. Di mana saja tampaklah ruangan-ruangan batu yang tertutup dan terbuka. Pemuda berbaju hijau itu membawa Xiaoling berjalan mengelilingi beberapa buah tikungan dan akhirnya sambil menuding ke arah sebuah ruangan batu. Ujarnya, kamar baru itu adalah tempatmu untuk beristirahat kau masuklah untuk melihat-lihat bila mana ada urusan beritahu saja nanti orang yang datang sendiri untuk melayani. Agaknya pemuda berbaju hijau itu menaruh rasa benci dan mual terhadap diri Xiaoling tidak menanti jawaban dari bocah itu lagi dia sudah lantas putar badan dan berlalu dari sana. Sesampainya di depan pintu ruangan mendadak dia menghentikan kemabli langkahnya dan menoleh ke belakang. Hei bocah cilik serunya memberi peringatan. Lebih baik kau belajar tenang saja dan janganlah sebarangan lari kemana-mana sehingga tidak sampai mendatang bencana kematian buat dirimu sendiri. Urusan apa sekalipun aku beritahukan kepadamu kau pun tidak bakal paham. Asalkan kau ingat-ingat saja kecuali benda yang di dalam ruanganmu ini peduli sudah melihat benda yang bagaimana aneh dan kukoainya jangan sekali-kali coba untuk memegang dan mencawil. Cukup itu saja kau harus perhatikan selesai berkata di alantas putar badan dan berlalu dengan tergesa-gesa. Dengan pandangannya termangu-mangu siauling memperhatikan bayangan punggung pemuda itu yang mulai lenyap dari pandangan, dalam hati kecilnya timbulah perasaan untuk melanggar, pikirnya, justru kau tidak boleh aku orang lihat, sengaja aku mau pergi kemanapun untuk melihat-lihat, sifatnya yang keras dan kepala batu itu membuat dia orang segera bertindak. Setelah berpikir dengan perlahan dia meninggalkan ruangan batu itu dan berjalan ke dalam melalui lorong yang ada. Walaupun di dalam lambung gunung itu terdapat banyak ruangan maupun lorong-lorong batu tetapi boleh dikata ruangan utamalah yang paling luas. Dengan langkah yang perlahan siauling berjalan masuk ke dalam, entah sudah lewat beberapa saat lamanya dan tak tahu pula sudah melewati berapa banyak ruangan mendadak terdengar suara air terjun yang amat dasyat dan memekikan telinga berkumandang datang. Siauling jadi keheranan, pikirnya, di dalam gua batu ini dari mana datangnya air terjun yang demikian dasyat dengan cepat dia pusatkan seluruh perhatiannya untuk mendengar, semakin didengar semakin jelas agaknya dentuman air terjun tersebut muncul dari suatu tempat yang tak jauh dihadapannya. Waktu itulah siauling baru mulai merasakan kalau di dalam gua batu di tengah lambung gunung ini mengandung kemisteriusan, agaknya di dalam setiap pintu itu yang tertutup rapat tergantung suatu benda yang amat aneh, dan penuh kemisteriusan. Pada saat dia lagi berpikir dan melamunkan akan hal-hal itulah sudah mencapai pada ujung dari ruangan batu itu dan suara air terjun itu pun kedengaran lebih jelas lagi berkumandang keluar dari balik dinding batu tersebut. Dengan perlahan bocah itu meraba dinding batu yang penuh ditumbuhi dengan lumut. Bukan saja tempat itu tak pernah kedatangan manusia bahkan sangat lembab dan basah sekali. Mendadak tangannya terbentur dengan sebuah tonjolan batu yang berbentuk aneh sedikit diagunakan tenaga batu tersebut ternyata berputar dengan amat mudahnya. Dalam hati siauling jadi kaget bercampur heran, tak terasa lagi tangannya memutarnya semakin keras lagi. Kraaak, kraaak, dengan diiringi suara gesekan yang berat dan nyarin, seluruh dinding batu itu mulai bergoyang dan bergerak ke samping. Dengan hati sangat terperanjat siauling buru-buru meloncat ke arah belakang. Tiba-tiba serem tetan cahaya terang menembus masuk ke dalam, percikan air membasahi wajahnya dari dinding di hadapannya muncullah sebuah pintu yang amat besar. Siauling sama sekali tidak menyangka kalau tonjolan batu yang berbentuk aneh itu ternyata bukan lain adalah tombol untuk menggerakkan pintu rahasia tersebut. Di balik pintu yang terbuka lebar itu tampaklah sebuah air terjun yang amat besar dan deras muncullah di hadapannya, seluruh pintu batu itu terbungkus oleh cahaya serta percikan air terjun yang mana dasyat sehingga kelihatan amat seram dan mengagumkan. Lama-kelamaan dari rasa tertarik bocah itu jadi kepingin tahu lebih jauh, maka dengan hati rada berdebar-debar dia mulai berjalan maju ke depan. Pintu batu itu luasnya kurang lebih hanya tiga depa, dan sambil bercekelan dinding batu itu siauling melengok ke arah bawah. Tampaklah sebuah tebing yang amat curam terbentang di samping pintu dengan sebuah jurang yang tak kelihatan dasarnya menghiasi pandangan mata. Air terjun itu terurai dari puncak ke dasar jurang dengan daya luncur air yang amat mengejutkan. Di tempat itu kecuali disoroti dengan sedikit cahaya seng surya yang berhasil menembus curahan air terjun itu yang tampak hanyalah kabutnan tebal serta percikan air yang sangat dingin. Siauling benar-benar dibuat terpesona melihat pemandangan alam yang begitu indahnya, diam-diam dalam hati berpikir, melakukan perjalanan selaksali. Jauh lebih mengagumkan daripada membaca selaksa jilid kitab perkataan ini benar-benar tidak salah, tempat yang demikian curam dan berbahayanya ini tidak bakal bisa aku temui di dalam kitab. Selagi bocah itu berdiri termangu-mangu itulah mendadak terdengar suara tertawa yang amat seram berkumandang datang dari belakang tubuhnya. Heee, heee, kini kau sendiri yang mencari jalan mati, belum sempat Siauling menoleh untuk melihat dengan jelas siapakah orang yang baru saja memperdengarkan suara itu, tahu-tahu badannya sudah kena didorong oleh suatu tenaga pukulan yang maha dasyat. Tak kuasa lagi tubuhnya menerjang keluar pintu dan terjerumus ke dalam jurang yang dalamnya selaksa kaki dengan dasar yang amat runcing itu. Penggunaan tenaga dorongan itu amat tepat sekali, dia cuma mendorong tubuh Siauling keluar dari gua yang lalu merosot ke bawah dengan menempel pada dinding batu. Air terjun dengan derasnya memecah di dasar jurang dengan memercikan kabut air yang tebal, seluruh dinding batu diliputi oleh kelembapan dengan lumut tumbuh setebal beberapa cun yang menambah licinnya dinding itu. Jangan dikata Siauling sebagai seorang bocah cilik yang tidak mengerti akan ilmu silat, sekalipun yang memiliki kepandaian silat yang amat lihai pun jangan harap bisa menahan dirinya dari luncuran dengan menempel pada dinding batu yang berlumut itu. Diam-diam Siauling menghela nafas panjang dengan hati yang amat sedih, pikirnya, ah 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 ah, habis sudah aku kali ini jurang yang begitu dalamnya akan menjadi tempat kuburku untuk selamanya. Sejak kecil dia sudah menderita sakit yang amat aneh dan terhadap kematian selama ini sama sekali tidak takut ditambah lagi dengan pengalamannya selama beberapa hari ini membuat dia orang memandang terlalu tawar terhadap soal kematian walaupun dalam hati dia tahu kalau tubuhnya akan hancur setibanya di dasar jurang tetapi dia sama sekali tidak jadi jari. Setiap orang yang berada di ambang kematian pastilah timbul kekuatan untuk mencari keselamatan, walaupun Siauling tahu kalau tindakannya ini bakal sia-sia belaka tetapi sepasang tangannya tetap mencengkeram tiada hentinya. Mendadak dia merasa ada sesuatu benda yang amat halus dan lunak menyangkut badannya, cuma sayang benda tersebut tidak kuat untuk menahan terjangan badannya, maka begitu terkena terjangannya benda tersebut patah dan ikut terjatuh ke dalam jurang. Demikianlah berturut-turut badannya menyangkut dengan benda-benda yang lunak dan halus itu sehingga pada patah dan jatuh ke dalam jurang tetapi dengan kejadian itu pun sudah membantu untuk mengeram daya luncur badannya yang sedang melayang ke bawah itu. Tiba-tiba badannya yang luncur ke bawah itu tersentak dan membentur sesuatu, kakinya terasa membentur pada sebuah benda yang amat berat sehingga tidak kuasa sudah memantang dan berhentilah meluncur agaknya kini dia sudah terjatuh di atas sebuah batuan yang amat dingin sekali. Lama sekali Siauling berdiam diri dengan pandangan mendolong, kemudian dengan telitinya ia memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Tampaklah tubuhnya pada saat ini sudah berada di atas sebuah tanah batuan yang menonjol keluar dari dinding tebing, batu tersebut berada di tengah-tengah antara puncak tebing dengan dasar jurang yang amat dalam itu, besarnya laksana sebuah mangkuk dengan panjang tidak sampai tiga depa. Di sekeliling batu itu tumbuh sejenis jamur berwarna putih yang amat banyak sekali, jamur itu tingginya hanya kurang lebih tiga cun dengan tangkainya berwarna merah tawar, bentuknya mirip dengan payung dan besarnya ada setelapak, batunya pun sangat harum sekali. Atas adalah tebing setinggi ribuan kaki dan bawah adalah jurang yang dalamnya sampai kelihatan dasarnya, kecuali tumbuh jamur yang berwarna putih keperak-perakan itu seluruh permukaan tebing hanyalah dipenuhi dengan lumut hijau yang amat tebal. Tempat itu benar-benar merupakan suatu tempat yang gajil atas tak terlihat langit bawah tak terlihat tanah, sehingga merupakan suatu tempat yang sangat berbahaya sekali. Terjunglah air dari atas puncak mencapai daya terjuan yang amat luas di sekeliling itu, sehingga kurang lebih ada satu kaki enam tujuh dipa di sekeliling tempat tersebut sudah dipenuhi dengan kabut air yang amat tebal, hanya di dalam sekejap itu saja seluruh tubuh bocah itu sudah basah kuyuk. Dengan perlahampun rasa terperanjat yang memenuhi hati siyauling kini mulai lenyap berganti dengan rasa keheranan pikirnya, aneh sekali tebing ini mencapai luas ratusan kaki kenapa di tempat lain tidak tampak tumbuhan apapun kecuali di sekitar tempat ini saja yang ada tumbuhan jamur putih itu kiranya tumbuhan jamur putih dengan tangkai merah itu hanya tumbuh di derah sekitar 3-4 kaki dari tonjolan batu cadas itu. Tangannya mulai merabah tanah di dinding itu, dia merasa tempat itu sangat gembur dan basah, hatinya jadi lantas jadi paham kembali. Ak-a-ah! Benar tanah di sekeliling tebing sini pastilah amat subur sekali sehingga jamur-jamur itu hanya tumbuh di sekeliling ini saja pikirnya. Rasa heran yang semula mencekam hati pun dengan cepat ikut tersapu lenyap. Cuaca pun dengan perlahan mulai menggelap karena seng surya di balik puncak yang sangat tinggi itu. Kini suasana jadi gelap, perut pun mulai keroncongan pikirnya di hati, tempat ini tampak burung maupun binatang, di malam hari tentulah sangat sunyi. Kelihatannya aku orang tidak terbanting mati di dasar jurang tapi harus menemui kematian karena kelaparan dan kedinginan, saking laparnya akhirnya ia tidak kuat lagi untuk mempertahankan dirinya, tangannya mulai memetik jamur-jamur putih yang tumbuh di sekitar tempat itu lalu dimasukkan ke mulutnya. Setelah masuk ke dalam mulut terasa suatu rasa manis dan harum yang benar-benar menusuk hidung tersebar keluar, jamur putih itu benar-benar sangat enak sekali. Hanya di dalam sekejap saja siyauling sudah menghabiskan 7-8 batang sampai perutnya terasa sangat kenyang. Dia baru berhenti mengunyah dan mulai berpikir kembali. Soal makan untuk sementara waktu masih bisa di atas dengan jamur-jamur putih yang bisa diambil dengan menggunakan tangan dan paling lama masih bisa bertahan 2-3 hari lagi, tetapi bagaimana aku harus melawan rasa dingin di malam hari dan care bagaimana pula untuk meninggalkan tempat ini? Bocah ini sama sekali tidak memikirkan siapakah orang yang sudah mendorong dirinya sampai terjatuh ke dalam jurang, kepada dia pun dalam hatinya tidak menaruh rasa dendam yang dipikirkan waktu ini hanyalah dengan care bagaimana bisa meninggalkan tempat tersebut. Malam yang dingin akhirnya menjelang tiba juga, kecuali suara air terjun yang bergema memekikan telinga hanyalah suara angin malam yang menderu-deru mengawani siyauling di malam yang sunyi itu. Keadaan yang sangat seram ini boleh dikata tak mungkin bisa diubah lagi dengan kekuatan siyauling, agaknya kecuali bila dia harus menemui kematian dengan meloncat ke bawah dasar jurang hanyalah merasakan penderitaan sebelum menjelang kematiannya di atas batu tersebut. Sambil bersandar pada dinding bocah itu memejamkan matanya dan berlatih tenaga dalam sesuai care yang diajarkan Gak Im Kau kepadanya, dia berharap dengan latihan tersebut rasa dingin yang mencekam badannya itu bisa tertahan. Suatu peristiwa ternyata berlangsung di luar dugaannya. Waktu itu dia tidak merasa begitu dingin dan malam yang panjang itu pun berlalu dengan cepatnya. Hari pun menjadi terang kembali, sinar keemas-emasan dari Seng Surya memancarkan cahaya terang menerangi puncak tebing. Kalau lapar siyauling lantas memetik beberapa batang jamur untuk dimakan, setelah itu menanti kembali munculnya malam berikut. Demikianlah dengan menempuh penghidupan yang serba susah payah tiga hari sudah berlalu dengan cepatnya. Hari itu kembali siyauling merasa sangat lapar sedang jamur putih yang ada di sekelilingnya sudah termakan habis, walaupun di tempat yang lebih jauh masih amat banyak tetapi tak terambil olehnya. Di dalam keadaan yang amat terdesak itulah bocah tersebut mulai mencari akal untuk menyambung hidup, maka dialah yang melepaskan pakaiannya untuk dibentuk tali dan diikat di ujung baju tersebut sedang ujung yang lain diikat pada pinggangnya. Dengan menggunakan care itulah dia meluncur ke bawah untuk mengambil beberapa batang jamur untuk seterusnya naik kembali ke tempat semula. Beberapa hari kembali lewat dengan cepatnya, jamur-jamur putih yang ada di bawah tebing kembali habis dimakan sedang jamur-jamur yang tumbuh subur di sebelah atas dan samping kiri kanan tak tercapai olehnya, waktu itulah hatinya mulai cemas dan bingung. Bila mana dihitung dengan jari maka bocah itu sudah berdiam selama 10 hari 10 malam di tengah tonjolan batu yang tidak melihat langit dan melihat tanah itu. Hari itu mendadak cuaca berubah hebat angin bertiup kencang diselingi hujan badai yang amat dasyat, petir menyambar tiada hentinya disertai suara halilintar yang membelah bumi. Walaupun selama beberapa hari ini siauling sama sekali tidak bersantap sehingga perutnya terasa amat lapar tapi semangatnya masih tetap gagah, pakaian sebelah atas pun sudah disobek untuk dibuat tali maka sekalipun kini berada dalam keadaan setengah telanjang bocah itu sama sekali tidak merasa kedinginan. Hujan badai yang disertai dengan tiupan angin kencang itu berlangsung selama amat 5 jam lamanya, walaupun hanya beberapa jam tetapi bagi siauling yang merasakan penderitaan itu, bagaikan selama beberapa tahun lamanya. Hujan badai itu datangnya cepat perginya pun dalam sekejap hanya di dalam beberapa saat saja angin berhenti, hujannya pun reda sinar seng surya mulai menampakkan dirinya kembali. Kembali perutnya mulai merasa sangat lapar, jamur pun tak berhasil didapatkan dan sewaktu siauling berada di dalam keadaan serba bingung itulah mendadak tampak sesosok bayangan dengan cepatnya menerjang datang. Belum sempat bocah itu melihat dengan jelas tahu-tahu bayangan hitam itu sudah melayang turun di atas batu cadas tersebut. Walaupun bayangan hitam itu berhasil meluncur ke atas batu tersebut tetapi badannya bergoyang amat keras seperti mau jatuh dengan sebatnya siauling menyambar bayangan tersebut dan ditariknya kencang-kencang. Kiranya bayangan tersebut bukan lain adalah seekor burung yang amat besar. Setelah memperoleh bantuan dari siauling burung itu pun baru menutup sayapnya dan berdiri tegak di atas batu itu. Burung itu besarnya mencapai dada dan dalam mana mendogakkan kepalanya jauh lebih tinggi dari dirinya. Siauling yang sejak kecil sudah memperoleh pengetahuan campuran yang amat luas sekali. Pada pandangannya lanat tak sudah tahu kalau burung itu tentunya burung Raja Wali seperti yang dikatakan dalam kitab, hatinya jadi amat girang. Ah ah ah, bila mana aku tidak terkurung di sini mana mungkin bisa melihat burung sebesar ini, pikirnya. Pada waktu itulah dia menemukan kalau burung itu sedang memejamkan mat menundukkan kepala, agaknya sedang menderita suatu penyakit. Siauling jadi keheranan terburu-buru dia menarik burung itu lebih mendekat lagi. Tiba-tiba jamur putih yang dicekal di tangannya disambar oleh burung tersebut lalu ditelan. Melihat akan hal itu timbulah rasa kasihan di hati Siauling, pikirnya diam-diam, oh oh oh, kiranya burung Raja Wali ini sedang lapar buru-buru dia mengambil lagi beberapa batang jamur yang baru saja dipetik itu untuk dijejalkan ke dalam mulutnya. Burung Raja Wali itu sesudah menghaboskan enam tujuh batang jamur putih itu semangatnya pun berkobar kembali. Suara pekikan memecahkan kesunyian menembus ke tengah angkasa membuat Siauling merasakan telinganya tergetar. Diam-diam bocah itu jadi amat terperanjat kembali pikirnya, tidak disangka jamur putih itu sungguh mujarab sekali. Burung Raksasa yang tadi kelihatan mau mati setelah menelan beberapa batang jamur semangatnya pulih kembali, pikirannya yang cerdik pun segera bisa memecahkan kembali berbagai persoalan yang selama ini mencekam hatinya. Tidak aneh kalau selama ini badannya tidak terasa kedinginan maupun lelah, kiranya jamur putih tersebut sangat berkasiat untuk badan. Setelah semangatnya pulih kembali burung Raja Wali itu pun mulai mengibas-ibaskan sayapnya siap terbang pergi. Mendadak Siauling merasakan hatinya rada tergetar. Burung ini setelah pergi dari sini entah kapan lagi baru kembali inilah kesempatan yang baik bagiku untuk meloloskan diri dari sini. Aku harus meminjam burung tersebut untuk meninggalkan tempat itu berpikir akan hal tersebut hatinya jadi mantap, serunya dengan cepat. Kakak Raja Wali, Kakak Raja Wali, tolong aku meninggalkan tempat ini. Tangan kanannya melepaskan kain yang mengikat di atas batu tebing itu sedang badannya naik ke atas punggung burung tersebut. Di antara suara pekekan yang nyaring burung Raja Wali itu mulai mementangkan sayapnya dan melayang ke tengah angkasa melewati air terjun tersebut menuju ke tengah udara. Siauling yang ada di atas punggung Raja Wali itu hanya merasakan angin menderu-deru di samping telinganya dalam hati dia jadi terperanjat sedang sepasang tangannya merangkul leher burung tersebut lebih kencang lagi. Walaupun angin yang ditimbulkan oleh kebasan sayapnya amat menyeramkan tetapi terbang burung tersebut amat mantap. Lama-kelamaan Siauling mulai berani lagi matanya mulai dipentangkan dan melongo ke bawah dengan penuh rasa kagum. Mendadak burung itu meluncur ke bawah dengan amat cepatnya hampir-hampir melemparkan dirinya jatuh dari punggung burung. Buru-buru dia merangkul leher Raja Wali tersebut lebih kencang. Akhirnya burung itu menutup sayapnya kembali dan melayang turun di sebuah lembah yang amat curam. Pohon syong tumbuh dengan rindangnya memenuhi permukaan rumput nan hijau menghiasi tanah di samping berbagai ragam bunga mengeluarkan bau harum yang semerbak. Pemandangan di sekitar tempat itu benar-benar amat indah sekali. Dengan langkah yang perlahan Siauling berjalan ke depan melalui pohon syong yang besar dan rindang itu. Akhirnya sampailah di bawah bukit dengan sebuah rumah kayu berdiri di sisi hutan. Hatinya jadi amat girang, teriaknya, bagus sekali. Kiranya di sini ada orang berdiam, rumah kayu itu tertutup rapat-rapat dengan sekelilingnya tumbuh pohon syong yang rendah tapi lebat. Saking girangnya Siauling segera menerjang masuk ke dalam dan membuka pintu tersebut. Setelah baru saja hendak melangkah masuk mendadak hatinya rada tertegun. Akaha, bagaimana aku boleh bertindak gegabah pikirnya? Dengan cepat dia berhenti lalu berseru dengan suara keras. Majikan rumah yang ada di dalam maaf boampoe mengganggu ketenanganmu, suasana di dalam rumah masih tetap tenang-tenang saja, sedikit suara pun tidak kedengaran. Siauling jadi ragu-ragu, akhirnya dia melangkah masuk juga ke dalam ruangan tersebut. Tampaklah di dalam ruangan itu kecuali sebuah pembaringan kayu tidak tampak benda yang lain di atas pembaringan kayu duduklah seorang yang memakai kerudung putih. Selangkah demi selangkah Siauling berjalan mendekati, walaupun begitu orang itu masih tetap duduk tenang tanpa menunjukkan gerakan apapun juga. Dalam hati Siauling jadi rada mangkel, pikirnya, sebenarnya orang itu masih hidup atau mati. Kenapa badannya seperti patung sedikit pun tidak bergerak berpikir akan hal itu dengan keras kembali teriaknya, Boampoe Siauling telah mengganggu ketenangan dari Lociampoe, di sini aku minta maaf terlebih dulu, orang itu tetap duduk tidak bergerak tegak dan kaku laksana sebuah patung malaikat yang terbuat dari tanah liat. Melihat perkataannya dua kali tidak memperoleh jawaban Siauling jadi rada heki, pikirnya, bagus sekali, kau berpura-pura bisu dan tuli tidak memperdulikan diriku aku pun tidak akan menggubris dirimu lagi. Kita lihat siapa di antara kita yang berbicara terlebih dulu dia lantas mengundurkan diri ke ujung ruangan dan bersilah, sambil pejamkan matanya dia mulai mengatur pernapasan sesuai dengan ajaran dari Gak Im Kau. Menanti dia selesai berlatih maghrib pun sudah menjelang datang, ketika bocah itu menoleh kembali ke arah orang tersebut tampaklah dia masih tetap duduk bersilah di sana. Siauling jadi gemas juga, tanpa banyak cakap lagi dia lantas bertindak keluar dari ruangan tersebut untuk mencari sedikit makanan guna menangsal perutnya yang sedang lapar. Lembah tersebut dalamnya tidak lebih hanya 100 kaki, tetapi hawanya sangat nyaman. Di sana sini tumbuhlah berbagai pohon buah-buahan dengan amat suburnya. Tanpa banyak bicara lagi Siauling memanjat pohon untuk memetik beberapa biji buah dan dimakannya untuk menahan lapar. Setelah itu dia kembali ke dalam ruangan itu bermaksud untuk menginap semalam di sana. Dengan hormatnya bocah itu menjura dan berseru kembali, Bo Ampue tersesat dan tiba di tempat ini, karena tidak ada tempat yang lain untuk berteduh. Malam ini Bo Ampue bermaksud untuk meminjam ruangan dari loci Ampue ini untuk beristirahat. Orang itu membungkam tidak mengucapkan sepatah kata pun, Siauling pun tidak mau ambil gubris dia lantas menguncurkan diri ke pojokan ruangan dan tertidur dengan pulasnya. Selama beberapa hari ini dia belum pernah tidur dengan nyenyak, walaupun ruangan tersebut amat jelek tetapi jauh lebih aman dibandingkan dengan batu di atas tebing tadi karena hatinya lega dia pun tertidur dengan pulasnya. Sewaktu sadar kembali hari sudah terang sewaktu memandang pula ke arah manusia berkerudung itu tampaklah dia masih duduk bersilat tak bergerak, pikirnya kembali berputar, hektometer. Kau tidak memperdulikan diriku aku pun tidak akan mengajak kau berbicara lagi, sekeluarnya dari ruangan itu kembali dia mencari buah-buahan untuk menangsal perut kemudian mencari metu air cuci muka. Setelah itu dengan langkah yang perlahan dia mulai berjalan masuk ke dalam lembah itu lebih dalam lagi. Panjang lembah itu tidak lebih cuma seratus kaki walaupun Xiaoling berjalan dengan amat perlahan tidak sampai selang lima dia sudah tiba pada ujung lembah tersebut. Terlihatlah dua buah puncak bertemu jadi satu di tempat itu, sebuah batu cadas setinggi dua kaki menghalangi perjalanan selanjutnya. Xiaoling jadi amat tertarik melihat keadaan di tempat itu setelah mengitari batu cadas mendadak munculah sebuah pintu yang setengah terbuka setengah tertutup hatinya jadi amat girang. Hore, bagus sekali. Kiranya di tempat ini pun ada sebuah ruangan batu, dengan begitu aku bisa berdiam di sini saja dan tidak usah pinjam ruangan tadi, pintu itu hanya terbuka tiga cun saja tidak cukup untuk dilalui seseorang dengan sekuat tenaga Xiaoling mendorong pintu itu ke samping pintu yang besar dan berat itu pun dengan perlahan terbentanglah. Dalam keadaan tidak sadar tadi dia sudah makan jamur putih yang berusia ribuan tahun tenaga kekuatan di badannya pun sudah memperoleh kemajuan yang pesat cuma dia sendiri sama sekali tidak merasa.